Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Ini untuk penonton dari distilasi ya, perhatiannya ya. Protokol kesehatannya digunakan dengan harapan kamu bisa menggunakan alatnya. Sederhana ya. Oke. Judulnya adalah pemisahan dan pemurnian jat cair distilasi dan titik didi. Sasarannya adalah tau prinsip distilasi dan campuran aziotrope. Nah, jadi lihat di kondisi di lapangannya apakah kamu temuin distilasi atau aziotrope ya. Dilihat disininya ya. Terampil, mengkalibrasi termometer, merangkai peralatan distilasi, lalu melakukan distilasi untuk pemisahan dan pemurnian. Ini adalah pendahuluannya ya. Distilasi merupakan metode ini bisa kamu ubah ya dengan istilah yang kamu para prasa, yang kamu dapat dari literatur, dari buku ya. Tolong hindari namanya blogspot. Seperti itu. Ini juga di bagiannya, jadi tidak terlalu saya detilkan karena distilasi ini sudah dijelaskan sedikit di video sebelumnya. Ya. Yang lebih tepatnya di sini ada cairan yang dua cairan dicampurkan, lalu dididikan ya ceritanya. Dan cairan yang satunya tidak ketahuan ya ceritanya. Anggap saja kedua cairan tersebut tidak kamu ketahui lah ceritanya, titik didihnya ya. Lalu di sini kita gunakan pemanasan. Pemanasan yang menggunakan water baths ya. Jadi water bathsnya kamu hidupkan di sana. Level air di water baths itu sudah diketahui dari video sebelumnya juga. Jadi water bathsnya kita isi dengan air aquades ya. Ceritanya air aquades itu diganti dengan air lay mineral. Atau RO lah silahkan ya. Kalau ingin tidak ada masalah dengan water baths tersebut ya. Ceritanya diukur sampai level yang ditentukan dari water baths. Tolong dilihat video sebelumnya. Nah itu dihidupkan. Ya jadi kamu bisa sambil merangkai ya di sana. Oke di sini lalu ada proses pendinginan. Nanti kita gunakan kondenser. Air pendinginnya kita pakai air dari keran lah kita bilang ya. Lebih hemat ya maksudnya di sini. Oke ini saya tunjukkan ya. Saya tidak jelaskan ke sini karena ini sudah dipelajari maksudnya. Oke lanjut di sini. Ini juga dipelajari di kimia fisik. Ya ceritanya sekalian bebarengan. Jadi kebetulan ya maksudnya bisa kamu pakai prinsipnya di sini. Ya tekanan parsial, tekanan uap muri jad A, jad B ya di situ. Oh iya pasti dipakai ya. Jadi saya beritahu saja nanti yang satunya adalah kita anggap adalah aquades ya. H2O yang satunya adalah etanol. Karena kamu ngitung fraksi nantinya ya. Oke ini juga ya nanti cari data fisiknya ya. Propertinya ya. Berapa tekanan uap murninya ya. Dari etanol maupun si air. Dicantumkan dapat dari mana literaturnya. Oke di sini ya. Kenapa nggak dijelaskan ya. Karena sudah diajarkan di kimia fisik kebetulan saya yang ngajar jadinya. Oke nanti tinggal merujuk ke sana ya. Ada hukum roll di sini. Oke di sini sampel jad Murni ya. Dijelaskan ini saya tunjukkan saja. Oke ini adalah grafik ilustrasi proses distilasi sampel Murni ya. Ada suhu dan tekanan uap di sini. Lalu ini adalah hukum daltonnya yang digunakan. Lalu teori distilasi ketika suhu naik. Jumlah molekul melepaskan diri dari fase cahaya menuju fase gasnya akan bertambah dianggap di sini. Oke campuran dua komponen di sini. Cara menghitungnya seperti ini ya. Ini dengan menggunakan hukum roll yang sudah kamu buat latihannya. Yang sudah kamu kumpulkan ke saya. Pengaruh jad kotor kita abaikan karena tidak ke arah sana ya. Kita tidak menggunakan jad pengotor non-volatile ya. Kita tidak ke sana. Lalu ini juga kita abaikan. Nah ini distilasi sederhana ya. Yang kita lakukan adalah distilasi sederhana. Kita lihat ya maksudnya kenapa kita bilang distilasi sederhana. Karena saya tidak memvariasikan suhunya di sini. Oke ini dia. Lalu saya ganti ini distilasi bertingkat. Kita tidak lakukan ini. Peraltannya ada. Tapi kita tidak lakukan distilasi sederhana saja dulu. Oke ini menghitungnya. Tapi yang mau dijelaskan bukan ke sini ya ceritanya. Oke. Ini kurva distilasinya ya. Jadi nanti yang kamu kerjakan itu adalah. Saya sudah buatkan. Jadi kamu kan ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kalau diurut dari jadwal ya. Kamu bisa lihat ya. Jadi jadwal yang kemarin. Walaupun ada jadwal yang berubah itu tetap dia adalah kelompok kesekian. Jadi kalau kelompok 1 nanti akuadisnya 300 mili. Jad ek atau si etanol adalah 50 mili. Kelompok 2 nanti etanolnya 100. Kelompok 3 ada 150. Kelompok 4 ada 200. Nanti kelompok 5 balik ke kelompok 1. Jadi kelipatan 4 ya ceritanya di sini ya. Jadi kelompok 1, 5, 9 tuh pasti sama. Sampai 13 dan kawan-kawan ya. Oke, ini dia zeotropnya. Lalu ini cara mengkalibrasi termometer. Nah, jadi kalau mau mengkalibrasi ya beli es lah di luar ya ceritanya. Mencurupkan dengan campuran es yang diaduk dengan homogen. Kamu lihat dulu termometernya. Kalau dikasih es, suhunya ada nggak di bawah. Ya, 0 derajat celcius seperti ini. Ini mau kalibrasi ya ceritanya. Oke, ini kurva desilasinya. Ini nanti yang kamu buat ya ceritanya. Jadi, ntar ini dijelaskan di bawah dulu ya. Ini alat yang skemanya ya. Tapi nanti gambar ini diubah dengan gambar yang kamu punya di praktikum. Tapi kamu ubah gambarnya bukan gambar yang seperti di praktikum ya. Kamu buat ke gambar 2 dimensi ya. Gambar ulang lah ya kita mau. Atau gambar 3 dimensi silahkan. Bukan menggambar yang di lab ya maksudnya. Bukan. Jadi, gambar itunya. Ada gambar aslinya sama gambar yang kamu gambar ulang. Oke, ini dia. Jadi, kamu susun dulu peralatannya di sini ya. Oke, pakai jas ya. Pakai sarung tangan. Ini kalibrasi termometernya. Apa namanya? Stopwatch pakai yang handphone saja. Bisa ya. Jadi, ada keringkan termometernya dengan kertas tisu. Jadi, bagian dari termometernya itu yang bagian sensornya jangan dipegang atau dihantam ya ceritanya. Di sini, kamu susun dulu disilasi sederhananya. Lalu, tambahkan tadi ya 300 mm aquades. Campurin dengan si etanolnya berapa tuh tadi yang diperlukan. Batu didih kita abaikan. Lalu, pemanasannya menggunakan water bus ya. Jadi, suhunya diatur. Air itu mendidih di suhu berapa? Ya, ceritanya. Jadi, kan dia kenaikan suhu ya. Ceritanya di water bus itu ada indikator angkanya sebagai suhunya. Atur pemanasan. Sehingga agar supaya disilat menetes secara teratur dengan kecepatan 1 tetes per detik. Ini bisa kamu abaikan sebenarnya ya. Karena ini kan metanol air ya. Regernya aja sudah berbeda. Lalu, amati dan catat suhu di mana tetesan pertama mulai jatuh ya ceritanya ya. Tetesan pertama jatuh, suhunya dihitung. Nah, tapi suhunya itu sebenarnya bukan suhu yang di water bus, tapi suhu yang ada di labu leher tiga ceritanya. Ya, kan yang dipanasin kan labu leher tiga bukan sih itunya ya. Oke, lalu sudah itu penampungnya diganti dengan yang bersih untuk menampung distilat murni. Ini monggo ya disituasikan ya. Maksudnya, sudah disediakan gelas beker, bahkan labu ukur juga. Ditambah dengan gelas ukur ya ceritanya. Lalu disitu distilat suhunya sudah mendekati suhu didi sebenarnya sampai suhunya konstan. Nah, jadi kamu sudah tahu etanol itu suhu didinya berapa sebenarnya ya ceritanya. Kalau misalnya mencapai suhu air ya nanti ya nguap. Apa ya, berarti kan kamu set secara nggak langsung jangan sampai mencapai suhu air mendidih. Mengapa? Kalau mencapai suhu air mendidih, nanti yang dididih yang menguap itu etanol sama air. Makanya yang di dalam labu LR3 nantinya, campuran air dan etanol, itu jangan sampai mencapai suhu didinya si air. Kenapa? Nanti airnya ikut menguap. Malah yang didistilasi nanti ya etanol juga, ya air juga ceritanya. Oke, disini sudah. Ya, catatlah suhu dan polongan distilat secara beratur. Misalnya kamu mau ngukurnya per 5 detik ya silakan ya ceritanya. Atau kamu mau selang setiap 5 mili ya silakan. Jadi saya mau lihat adalah cara kamu menganalisa data. Oke, lanjut ya. Ini kenapa tidak mau hilang ya. Oke lah ya, biarin aja ya kalau gitu ya. Lalu disini ya, kamu bisa mengukurnya per volume atau mau pakai per waktu silakan. Jadi ngukurnya tinggal kamu tetapkan disitu ya. Ya kalau mau keduanya kamu ukur silakan ya. Jadi saya mau lihat di mana kamu menganalisa ininya. Apa mau setiap 5 mili baru kamu hitung. Nah ingat, yang didistilasi di labu LR3 itu jangan sampai habis. Oke, disilasi bertingkat kita abaikan. Saya tidak lakukan post test ya ceritanya. Buatlah kurva disilasi, lihat gambar 5. Hasil setiap percobaan di atas. Diskusikan hasilnya. Mana yang memberikan hasil pemisahan yang lebih baik. Nah nanti kamu ngambil data dari teman kamu yang lain. Ya ceritanya. Yang disini tuh ceritanya. Oke ya, kita ulang disini ya. Jadi kamu harus membuat kurva distilasi disini ya. Lalu nanti kamu bandingkan mana hasil pemisahan yang lebih baik. Ceritanya. Diskusikan hasilnya, mana yang memisahkan hasil yang lebih baik. Ini tuh membandingkan ya ceritanya ya. Hasil distilasi dan senyawa murni ini tidak perlu ya ceritanya. Kamu hanya cukup memberikan bentuk kurva distilasinya saja. Oke, yang di bagian sini. Ini diabaikan ya. Sebenarnya sebentar. Suatu campuran isoterma ini. Nah ini dia. Ini diabaikan karena titik di awal campurannya ini. Ini ceritanya kalau kamu melakukan eksperimennya. Ini diabaikan ya ceritanya. Oke, lalu nomor tiga ini baru kamu jawab ya. Cari minimal empat contoh campuran yang membentuk sistem aziotrope binar. Dan beserta komposis dan titik didi aziotrope-nya ini bisa pakai buku Ferris ya. Jelaskan bagaimana sistem aziotrope-nya. Oke, jadi tugasnya adalah nanti distilasi biasa ya. Pertama itu kampuan terpemanasan. Saat tetesan pertama itu diukur berapa titik didinya di sini. Nah kurva yang kelima itu adalah yang ini. Nanti kurva yang kamu bentuk seperti ini. Jadi ini kan mili ya ceritanya ya. Berapa mili ceritanya. Berapa mili, berapa mili, berapa mili. Nanti ini temperaturnya yang kamu ukur ya. Nah jadi nanti datanya kamu bisa ambil data kawan kamu. Ya kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat ya ceritanya. Jadi kelompok satu, dua, tiga, empat itu nanti datanya bisa ambil. Misalnya kelompok satu melakukan ini. Kelompok dua melakukan punya dia. Nanti bisa minta data hasil eksperimen kelompok satu ya ceritanya. Kelompok tiga dan kelompok empat. Jadi nanti di sini titiknya akan ada... Sebentar, sebentar, sebentar. Ini yang kedua. Ya, jadi nanti kamu bisa mendapatkan kurva banyak. Di sini ada empat jenis kurva ya ceritanya. Tapi perbedaannya adalah komposisinya. Di sini air, etanolnya berbeda-berbeda. Jadi kita mau lihat di sana. Jadi kelompok satu nanti tolong dikerjakan dengan baik. Jadi data hasilnya akan dipakai untuk data kelompok dua, tiga, dan empat. Termasuk lalu nanti kelompok dua akan mendapatkan data juga dari kelompok satu, tiga, dan empat. Nah, nanti kalau kelompok lima sampai delapan ceritanya ya. Lima, delapan, lalu sembilan, dua belas ya. Tiga belas, enam belas. Yang dua kelompok terakhir, bingung juga ya. Dombok dua kelompok terakhir. Dua, satu, dua, dua, dua ya. Dua, satu, dua, dua. Nanti ambil kelompok untuk 2324-nya. Ambil aja kelompok tiga dan kelompok empat ceritanya ya. Untuk mendapatkan data di sini. Oke, di sini ya ceritanya. Kalau untuk titik didih pure dari air, kamu sudah tahu berapa. Cek pakai buku feris, bisa, properti. Lalu titik didih pure dari si etanol berapa, bisa kamu cek di sana. Oke, untuk data di sini. Nah, kalau 2020 cukup pakai Excel saja ceritanya ya. 2018 dan 2019 nanti ditambahkan programnya Skilep maupun Metreb ya ceritanya. Eh, Skilep. Skilep, Metreb, sama Aspen. Sorry, itu dia ya. Jadi, untuk nama-nama sana ya. Tugas ini pratikumnya kan misalkan minggu ini ceritanya. Berarti laporannya dikumpulkan ya dua minggu lah. Karena butuh waktu ya ceritanya dan juga mungkin puasa atau juga pandemi. Itu aja dari saya. Nanti kalau agak bingung, coba di flashback kembali ya. Dari tayangan yang sebelumnya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat pagi.